Sebenarnya puasa di bulan Rajab itu sendiri, apakah ada dasar yang kuat untuk dijadikan sebagai kebiasaan? Dan itu bukan hanya Al-Hafidh Ibn Hajar saja yang menyebutkan. Banyak juga ulama yang lain seperti Al-Imam Nukayim Rahimahullah Ta'ala. Demikian juga Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Latwa'if Ul-Ma'arif. Senara dengan apa yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Mereka menyebutkan bahwa... Open Mic A&B Ustadz, ada banyak sekali orang yang rajin berpuasa di bulan Rajab. Dan mereka punya banyak keyakinan. Di hari yang pertama, keyakinannya A. Di hari yang kedua, keyakinannya B. Sebenarnya puasa di bulan Rajab itu sendiri, apakah ada dasar yang kuat untuk dijadikan sebagai kebiasaan? Sebenarnya tidak ada hadis-hadis yang sohi yang menjelaskan secara khusus tentang keutamaan puasa di bulan Rajab. Banyak sekali statement dari para ulama Al-Hadis yang menjelaskan tentang kelemahan. Bahkan kepalsuan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan puasa di bulan Rajab. Seperti disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Rahimahullah Ta'ala dalam kitab beliau, Al-Tabi'in, Tata-Tabi'inul Ajab, Fi ma waroda, fi syahri Rajab. Beliau menyebutkan bahwa tidak ada satu hadis pun yang sohi yang bisa dipakai sebagai hujah untuk menunjukkan keutamaan puasa di bulan Rajab, atau puasa di hari-hari tertentu di bulan Rajab, atau bahkan kiamulail, menghidupkan malam untuk beribadah di bulan Rajab. Ini menunjukkan bahwa tidak ada hadis yang sohi yang menunjukkan keutamaan bulan Rajab secara khusus, demikian juga ibadah-ibadah di dalamnya. Dan itu bukan hanya Al-Hafidh Ibn Hajar saja yang menyebutkan. Banyak juga ulama yang lain seperti Al-Imam Luqaym Rahimahullah Ta'ala, demikian juga Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lata'if ul-Ma'arif, senara dengan apa yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, mereka menyebutkan bahwa tidak ada dalil yang sohi, hadis yang sohi, yang berbicara tentang keutamaan berpuasa di bulan Rajab. Kita masih menyisakan, bulan Rajab termasuk salah satu di antara bulan haram, sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa minha arba'atun hurum, salah tun mutawaliya, di antara 12 bulan itu ada bulan haram, tiga berturut-turut, kemudian satu, yang satu lagi adalah bulan Rajab. Nah, berkaitan dengan posisi Rajab sebagai bulan haram. Kalau misalnya mereka berpuasa dengan alasan, ini adalah bulan haram di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Sekiranya kalau alasan ini bisa nggak dijadikan sebagai hujah, atau sebagai alasan untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab. Baik, boleh-boleh saja seseorang ketika dia mengetahui bahwa Rajab itu termasuk salah satu dari empat bulan haram, lantas dia memperbanyak ibadah termasuk berpuasa di bulan Rajab. Namun, harus konsisten. Konsisten dalam artian bahwa bulan haram itu bukan cuma bulan Rajab saja. Tapi di sana ada Lulqo, ada Lulhijjah, dan Muharram. Maka ketika dia mengkhususkan cuma puasanya di bulan Rajab saja, maka ini terdapat penelisihan dari Nas. Karena Nasnya itu berbicara tentang empat. Empat bulan haram. Ya ini Lulqo, ada Lulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Maka kalau dia memperbanyak ibadah di bulan Rajab, termasuk berpuasa di bulan Rajab, maka di tiga bulan selain bulan Rajab pun hendaknya dia disikapi dengan sikap yang sama. Ya sehingga tidak mengapa. Kalau misalnya memang dia menganggap bahwa bulan Rajab ini termasuk bulan haram, kemudian dia memperbanyak puasa. Bukan karena hadis-hadis yang lemah, bukan karena hadis-hadis yang palsu, yang berkaitan dengan keutamaan puasa, di bulan Rajab, tapi karena bulan Rajab itu termasuk bulan haram. Ada nggak riwayat, Ustaz, kalau sebagian sahabat atau banyak sahabat yang dia rajin puasa di bulan haram? Ataukah ini hanya nasihat yang diberikan Nabi SAW kepada sebagian sahabat saja? Disebutkan dalam sebuah riwayat, dan riwayatnya pun sebenarnya diperselisihkan juga oleh para ulama tentang kesawihannya. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad tentang seorang sahabat, Al-Bahiri. Al-Bahiri ini apakah Abu Umam atau yang selain beliau, dia pernah datang kepada Nabi SAW dalam keadaan badannya itu kurus. Karena gemar berpuasa. Jadi beliau hanya makan di malam hari, di siang hari nggak pernah makan. Kemudian Nabi SAW mengarahkan sahabat ini untuk berpuasa di bulan haram. Ya, kata beliau alaihissalatussalam, Sum syahrul haram. Sum syahrul haram watruk. Sum syahrul haram watruk. Berpuasalah engkau di bulan haram, kemudian tinggalkanlah. Berpuasalah engkau di bulan haram, kemudian tinggalkanlah. Maka ini juga bisa dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan kita disurnahkan untuk berpuasa di bulan-bulan haram. Jadi ini terjadi pada masa sahabat Ridwanullah alaihi wa jubahin. Apakah sahabat yang lain juga mendapatkan saran atau riwayat? Tidak, ini cuma diriwayatkan dari satu sahabat saja. Tapi diriwayatkan dari sahabat yang lain, ketika mereka melihat ada orang yang mengkhususkan bulan rojab dengan ibadah, justru kita dapati seperti Omar al-Khattab dan juga Abu Bakar asiddiq r.a. Mereka justru mengingkari perbuatan ini. Orang-orang yang cuma mengkhususkan diri berpuasa pada bulan rojab. Mereka mengatakan apakah kalian menjadikan bulan rojab ini seperti bulan Ramadan dengan memperbanyak puasa padanya? Bahkan disebutkan oleh Al-Hafid ibn Rojab bahwa Omar al-Khattab itu sampai mengambil tangan sebagian orang ketika itu, kemudian memaksanya untuk makan di bulan rojab agar tidak menjadikan rojab seperti bulan Ramadan. Yang tiap hari berpuasa. Ada nggak alasan para sahabat ketika mereka menyuruh para sahabat yang lain yang berpuasa agar makan? Karena ini ada kaitannya dengan budaya jahiliyah yang mengagungkan bulan rojab. Ya memang masyarakat jahiliyah, mereka sangat mengagungkan bulan rojab, terutama dari Bani Muthor. Makanya disebut rojab ini sebagai rojab muthor. Dan rojab sendiri, rojabah itu artinya Al-Humah, yang ini sesuatu yang agung. Maka mereka benar-benar mengagungkan bulan rojab. Tapi maksudnya mengagungkan bulan rojab di sini, mereka tidak melakukan peperangan, kemudian mereka benar-benar menjaga diri mereka, dan juga diperlihatkan bahwa mereka memperbanyak doa. Memperbanyak doa di bulan rojab. Mereka di sini orang Bani Muthor dari masyarakat jahiliyah. Tapi kalau mereka sendiri berpuasa di bulan tersebut, Allah Ta'ala alam, karena belum mendapatkan riwayatnya bahwa orang-orang jahiliyah banyak berpuasa di bulan rojab. Tapi dari sisi pengagungannya, ya mereka mengagungkan bulan rojab. Jadi ada kemungkinan para sahabat itu juga melarang untuk berpuasa agar tidak diagungkan sama seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Agar mereka tidak mengagungkan rojab sebagaimana praktek jahiliyah. Sebagaimana praktek jahiliyah. Berarti kalau misalnya berpuasa rojab dengan dua penjelasan tadi, antara pertama tidak ada hadis sahih dan sifat hadisnya adalah rata-rata kalau ada maudu' da'if. Kemudian yang kedua hadis al-bahili bahwa Nabi SAW menyuruh dia untuk puasa di bulan rojab. Orang yang berpuasa di bulan haram. Orang yang berpuasa di sini berarti sangat bergantung pada posisi niat. Kalau dia puasa rojab dengan niat puasa haram akan berbeda statusnya dengan mereka yang puasa rojab dengan keyakinan ini punya nilai keutamaan khusus tertentu. Sebenarnya ketika dia berpendapat bahwa ini puasa dilakukan di bulan haram, tentu itu juga dia menunjukkan bahwa ada nilai tertentu di puasa di bulan rojab. Jadi sepertinya nggak jadi masalah juga. Hanya saja jangan mengambil hadis-hadis yang palsu tersebut sebagai landasan Anda berpijak untuk berpuasa. Tapi kalau Anda menjadikan landasan pijakan Anda adalah hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan-bulan haram dan perintah Nabi untuk berpuasa di bulan haram, maka tidak jadi masalah. Jadi yang dipermasalahkan itu adalah landasan berpijaknya. Landasan dia beramal. Landasan dia beramal. Sehingga ketika dia beramal pada hadis-hadis yang do'if dan palsu, berarti kan dia telah menjadikan apa yang sebenarnya diragukan sebagai ucapan Nabi, bahkan bukan ucapan Nabi SAW sebagai pijakan. Ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia mengambil hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan berpuasa di bulan haram, maka yang demikian tidak menjadi masalah. Baik, Masya Allah. Baik, selanjutnya. Kita tahu bahasanya Nabi SAW, beliau pernah ditanya oleh Usama bin Zaid. Ketika beliau rajin berpuasa di bulan sya'ban. Kemudian Nabi SAW menyampaikan alasan, هذا syahrun yakfulun nasu anhu, baina rajabin wa ramadhan. Antara rajab, ini adalah bulan di mana banyak masyarakat tidak lalai ibadah. Antara rajab dan ramadhan. Berarti ini ada isyarat bahwa bulan rajab itu bulan yang menjadi bulan ibadah sebagaimana ramadhan. Nah itu maksudnya bulan ibadah masyarakat jahili atau masyarakat Islam? Masyarakat Islam, Ustaz. Karena dikaitkan dengan ramadhan. Masyarakat jahili mereka tidak memuliakan bulan ramadhan. Sehingga yang dimaksud dengan Nabi SAW, lalainya manusia dari ibadah, itu menunjukkan bahwa di rajab. Karena rajab itu bulan haram, mereka banyak beribadah, demikian juga di bulan ramadhan. Adapun di Syaban, ini yang banyak manusia lalai dari melakukan ibadah. Sehingga hadis itu justru menunjukkan bahwa memang di masa lalu, bulan rajab itu adalah bulan yang banyak orang-orang beribadah, melakukan ibadah. Karena dia termasuk bulan haram. Bukan alasan bulan haram ya? Bukan rajabnya. Bukan rajabnya, tapi karena bulan haram ya. Dan di dalam surat Tawbah, kalau saya tidak salahkan, Allah SWT menegaskan, Inna idda tasyuhuri inda Allahi itna asyarah syahrun fi kitabillah. Kata Allah SWT, sesungguhnya bilangan bulan, di sisi Allah itu ada 12 bulan. Pada hari di mana Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Kemudian di antaranya ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram, yang demikian itu merupakan ajaran agama Allah yang lurus. Maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Sehingga kata para ulama, ini menunjukkan di bulan-bulan haram tersebut, Zulqa'da Zulhijjah Muharram dan Rajab, kita harus menjaga diri kita, lebih menjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Dan sebaliknya, dan warid dari asal sebagian salaf, bahwa dosa yang dilakukan, dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram, ini akan ditambah. Jadi tidak sama. Tidak sama antara dosa yang dilakukan di luar bulan haram, dengan dosa yang dilakukan di bulan haram. Demikian juga kata mereka, bahwa amalan ketaatan yang dilakukan di bulan haram, ini ditambah kehalanya oleh Allah SWT, daripada amalan yang dilakukan di luar bulan haram. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian di masa Nabi SAW itu, di bulan haram pun para sahabat bersemangat dalam melakukan amal ibadah. Demikian juga di bulan Ramadan, karena keutamanya, sehingga ibaratnya syaban itu kegencet. Terlupakan di antara dua bulan, di mana orang-orang sibuk untuk melakukan ibadah. Ini ada sebenarnya statement langsung dari Al-Hafidh Ibn Hajar R.A. dalam salah satu karya beliau, beliau menyebutkan dalam risalah tersebut, kita bacakan saja naslihan di sini, kata beliau rahimahullah ta'ala, tidak dicumpai sebuah hadith yang sahih, yang bisa dipakai sebagai hujah dalam keutamaan bulan rojab. Demikian juga dalam puasa di bulan rojab. Demikian juga puasa di hari-hari tertentu. Jadi tidak di puasa rojab secara umum, demikian juga puasa di hari-hari tertentu. Misalnya, tanggal sekian, kemudian ada keutamaannya, tanggal sekian ada keutamaannya, tidak ada. Demikian juga dalam yang berbicara tentang kiamul lail, yaitu sholat malam, secara tertentu di bulan rojab. Tidak ada. Tidak ada sebuah hadith sahih sedikit pun. Tidak ada sebuah hadith sahih sedikit pun.